Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Dalam video kali ini, Lindia akan menjelajahi beberapa smartphone keluaran lama harga 1 jutaan yang masih mempertahankan daya saingnya baik dari segi performa maupun fungsionalitas Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini Untuk rekomendasi produk yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 9T 5G Dengan harga cuma di 1,2 juta, HP rilisan tahun 2021 ini cocok untuk user yang ingin mencoba HP 5G tanpa harus mengeluarkan banyak uang Selain support dual sim 5G, Xiaomi Redmi Note 9T 5G menawarkan kinerja yang baik Berkat ditenagai chipset MediaTek Dimensity 800U 7nm berkecepatan 2,4 GHz serta GPU Mali-G57MC3 Untuk RAM-nya berkapasitas 4 atau 6 GB serta penyimpanan internal hingga 128 GB UFS 2.2 yang dapat diperluas dengan kartu microSD Next ke sisi layar HP sejutan ini menggunakan layar model panas hold dengan panel IPS 6,53 inci Full HD Plus yang dilindungi oleh Gorilla Glass 5 Salah satu fitur unggulan dari perangkat ini adalah di sektor fotografinya Dibekali dengan 3 kamera belakang yakni kamera utama 48MP yang dapat mengambil foto yang bagus di berbagai kondisi pencahayaan dengan warna yang cerah dan detail yang tajam Lalu ada makro 2MP, kamera depth 2MP serta kamera depan 13MP Next untuk fitur-fitur menarik lainnya ada stereo speaker, set fingerprint, ear blaster, NFC, gyro hardware dan memiliki lapisan anti-air yang membuatnya lebih tahan lama Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 9T 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP keluaran lama harga 1 jutaan paling worth it yang kedua ada LG G8 10Q HP flagship keluaran tahun 2019 ini memiliki spesifikasi tinggi, kualitas audio yang oke dan fitur-fitur unik yang membedakannya dari HP sejutaan lainnya Untuk layarnya sendiri, HP ini menggunakan panel OLED 6,1 inci dengan resolusi tinggi 1440 x 3120 pixel atau biasa disebut Quad HD Plus LG G8 10Q ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 855 dengan kecepatan maksimal 2,84 GHz dan GPU Adreno 640 HP ini juga dilengkapi dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB UFS 2.1 yang dapat diperluas dengan kartu microSD Next ke sektor fotografi, LG G8 10Q dibekali sistem dual camera di bagian belakang yaitu kamera utama 12MP dengan aperture 1.5 yang membuatnya dapat mengambil foto dengan baik di kondisi cahaya rendah Main kamera tersebut didampingi oleh kamera ultrawide 16MP untuk menangkap lebih banyak objek dalam satu bingkai Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP autofocus dan didampingi oleh sensor 3D Toff yang membuatnya dapat menghasilkan efek bokeh yang bagus Next ke fitur-fitur canggih lainnya yakni ada Hand ID, Wireless Charging, Hi-Fi Quad Deck, dan Stereo Sound Recording Berikut spesifikasi dan harga terupdate LG G8 10Q untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next HP keluaran lama harga 1 jutaan paling worth it selanjutnya ada OnePlus Nord N10 5G HP ini merupakan HP 5G terjangkau yang menawarkan fitur-fitur yang melebihi ekspektasi untuk kelas HP sejutaan Di bagian depan terdapat layar IPS LCD 6,49 inci dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang membuatnya terasa lebih halus dan responsif saat digunakan Dalam hal performa, perangkat ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 690 yang merupakan chipset 600 series pertama yang mendukung teknologi 5G Untuk RAMnya berkapasitas 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang dapat ditambah dengan kartu microSD hingga 512GB Lanjut ke sisi kamera, OnePlus Nord N10 5G menggunakan sistem quad camera dengan rincian kamera utama 64MP yang dapat merekam video 4K 30fps atau 1080p dengan 60fps Lanjut ada lensa ultrawide 8MP dan lensa makro dan depth yang masing-masing beresolusi 2MP OnePlus Nord N10 5G memiliki baterai berkapasitas 4300mAh dengan versaging 30W melalui konektor USB Type-C 2.0 Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate OnePlus Nord N10 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Untuk rekomendasi produk yang keempat ada Google Pixel 3 XL Langsung ke bagian mesinnya HP ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 845 yang didukung oleh setup memori 4x128GB Serta stok Android yang optimal membuat pengalaman pengguna menjadi lebih lancar dan efisien Selain itu kelebihan Android murni ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pembaharuan sistem operasi dan keamanan yang cepat langsung dari Google Sektor yang paling diunggulkan dari Pixel Series tentu aja di kameranya Google Pixel 3 XL menggunakan single kamera belakang beresolusi 12,2MP dengan dual pixel PDAF plus OIS serta mode next slide-nya memungkinkan pengguna Untuk mengambil foto yang jelas dan detail bahkan dalam kondisi pencahayaan yang rendah Sementara untuk kamera depannya Google Pixel 3 XL mengadopsi konfigurasi dual camera Terdiri dari kamera wide angle 8MP dengan fitur PDAF serta kamera ultrawide 8MP Next untuk layarnya sendiri menggunakan panel OLED 6,3 inci Quad HD plus Yang memberikan tampilan yang tajam, kontras yang tinggi dan warna yang hidup Berikut spesifikasi dan harga terupdate Google Pixel 3 XL untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut ke HP keluaran lama harga 1 jutaan paling worth it yang kelima ada Sony Xperia 5 HP ini hadir dengan layar OLED Cinema Wide dengan rasio 21 banding 9 yang membuatnya sempurna untuk multimedia Selain itu, teknologi khas dari Sony yaitu Triluminous Display dan X-Reality Engine akan meningkatkan kualitas visual pada perangkat ini Kinergia perangkat ini masih cukup mempunyai untuk multimedia dan gaming Dengan ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 855 7nm Yang ditemani oleh RAM 6GB dan penyimpanan internal 64GB UFS 2.1 Yang juga mendukung eksternal memori hingga 512GB Salah satu keunggulan Xperia 5 ini adalah kemampuan fotografinya Dilengkapi dengan sistem triple camera yang terdiri dari kamera utama 12MP dengan fitur OIS Kamera telephoto 12MP dengan 2x optical zoom plus OIS dan kamera ultrawide 12MP Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP Next ke fitur-fitur keren lainnya yaitu Stereo Speaker, Dolby Atmos, Stereo Recording, NFC, Hard Gyroscope, Support DisplayPort, dan sertifikasi IP68 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Sony Xperia 5 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Untuk rekomendasi produk yang ke-6 ada Sony Xperia 1 Sony selalu dikenal dengan keunggulan dalam hal fotografi Xperia 1 menggunakan 3 kamera belakang dengan kamera utama 12MP Yang dilengkapi dengan fitur dual pixel PDAF dan 5 axis OIS Serta kamera telephoto 12MP dengan kemampuan optical zoom 2x dan OIS Dan tidak ketinggalan kamera ultrawide 12MP Kualitas gambar yang dihasilkan sangat tajam Warna yang ditampilkan juga akurat Serta adanya mode video 4K HDR Membuat Xperia 1 sangat cocok bagi para pembuat konten Untuk spesifikasi layarnya cukup overkill dengan resolusi 4K Plus panel OLED yang sangat cocok untuk penggemar multimedia Sony Xperia 1 juga cocok untuk user yang hobi audio Karena dilengkapi dengan teknologi audio Dolby Atmos Yang menghasilkan suara yang kaya dan detail Lalu speaker stereo-nya juga memberikan pengalaman mendengarkan musik Dan menonton video yang imersif Dalam hal performa, Sony Xperia 1 dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 855 Dengan RAM 6GB yang mampu menangani tugas-tugas berat dengan mulus Berikut spesifikasi dan harga terupdate Sony Xperia 1 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut ke HP keluaran lama harga 1 jutaan paling worth it Yang terakhir ada Google Pixel 3 Perangkat ini memiliki dimensi bodi yang kompak Sehingga nyaman digunakan satu tangan Lanjut untuk layarnya sendiri menggunakan panel P-OLED 5,5 inci Full HD Plus Dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 Terdapat juga fitur Always-On Display yang sangat berguna Untuk menampilkan notifikasi tanpa harus menyalakan layarnya terlebih dahulu Fotografi selalu menjadi bagian yang paling menarik dari Pixel Series Dibekali single kamera belakang 12,2MP dengan bukaan 1.8 Yang sanggup merekam video 4K 30fps serta dilengkapi dengan fitur OIS dan EIS Sementara di bagian depan dibekali dengan 2 kamera selfie Yakni 8MP kamera wide dan 8MP ultra wide Dalam hal performa, Google Pixel 3 diotake oleh chipset Qualcomm Snapdragon 845 10nm Dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB Yang menghasilkan skor AnTuTu versi 9 cukup tinggi di angka 323.000 poin Next ke fitur-fitur keren lainnya Yaitu stereo speaker, sertifikasi IP68, wireless charging, dan NFC Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Google Pixel 3 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah 7 rekomendasi HP keluaran lama harga 1 jutaan yang sangat layak untuk dipertimbangkan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!